Intro Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pemalsuan buku KIR yang beroperasi di Cilinjing, Jakarta Utara. Pihak kepolisian berhasil menangkap 6 tersangka yakni berinisial MU, H, M, Y, I, dan Z. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polguru Arif mengatakan adanya laporan mengenai peredaran buku KIR palsu dan polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil meringkus tersangka. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan bara bukti berupa stempel, satu berkas dokumen, uang tunai, handphone, penang, stiker kir, stiker kosong, dan seperangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan dokumen. Atas perbuatannya, ke-6 pelaku dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kejadian pada tanggal ulangi hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar setengah 4 sore atau 15.30. Kemudian tersangka ada 6 orang, yaitu M, 48 tahun, penduduk dari Ujung Menteng, Jakung. Kemudian H, kemudian yang ketiga M, yang keempat Y, yang kelima I, yang keenam Z. Ada beberapa orang ini, M ini, M sama H berperan membawa buku KIR ini kepada para supir angkutan yang memesan. Kemudian M dan H ini juga berperan sebagai pencetak. Kemudian Y dan I, yang menyiapkan bahan, yang pergi ke percetakan, kemudian yang membuat stempel dan sebagainya. Ini mereka ketua ini. Kemudian Z berperan sebagai pengantar bahan. Bahan-bahan yang akan digunakan ini. Bahan-bahannya, bahan-bahan buku dan sebagainya. Sebagai pengantar atau sebagai curing. Dari Jakarta, Firda dan Kronika melaporkan. selamat menikmati